Dan kejahatan saudara Jokowi ini sudah tidak bisa kita arsip lagi saking banyaknya Mungkin kalau di print dokumen kejahatan kesalahan kezaliman Jokowi ini pahamin Ditumpuk, di print, ini bisa sampai ke bulan ya Tumpukan kejahatan kezaliman Jokowi ini Ya ke atap lah, enggak ini ke bulan ini Jadi kita enggak butuh astronot lagi pergi bulan Cukup kita tumpuk, kita print dokumen kejahatan Jokowi Kenapa kita sebut sebagai seret ya ke penjara Karena begini, di dalam kuhab Orang yang melakukan kejahatan yang ancaman pidananya Lebih daripada 5 tahun itu bisa ditahan, dimasukkan penjara Sementara saudara Jokowi Kenapa kita minta untuk diseret di penjara Pasca Lengser Yang pertama dia sudah banyak melakukan kesalahan, kezaliman, dan kezaliman terhadap rakyat Jadi tiga nomenklatur yang dilakukan oleh Jokowi itu Melakukan kesalahan, kejahatan, dan kezaliman terhadap rakyat Baik, saya mengawali Yang pertama, kenapa kami berikan acara ini dengan nomenklatur Jokowi Lengser Kenapa kita tidak sebut Jokowi itu purna tugas Di 20 Oktober 2024 ini Pertama alasannya, purna tugas itu diberikan kepada orang yang benar-benar amanah menjalankan tugasnya Dan memang tidak menghendaki untuk menambah usia kekuasaannya Sementara saudara Jokowi Dodo ini yang pertama dari sisi tugas pokok dan fungsi Tanggung jawabnya sebagai presiden itu banyak masalah Justru karena banyak masalah itulah Hari ini kami berkumpul untuk menyampaikan pandangan Pendapat yang dijamin konstitusi di pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 Untuk mendapatkan perhatian publik Agar publik juga mengetahui apa yang sesuai terjadi Tentang banyaknya amanah-amanah bangsa Yang tidak dijalankan oleh saudara Jokowi Dodo Yang kedua, kenapa kita sebut lengser? Karena sejatinya saudara Jokowi Dodo itu tidak mau seleh ya sebenarnya Sejak awal dia pengen melanjutkan kekuasaannya Pertama dia minta agar bisa 3 perude ikut pilpres lagi Tapi karena masyarakat rakyat semuanya mengkritik, tidak jadi Terakhir juga dengan alasan pandemi COVID-19 Membangun narasi untuk menunda pemilu Dan dengan demikian dia menambah tambahan usia kekuasaannya Jadi dua-duanya ternyata gagal Jadi yang tepat adalah tanggal 20 Oktober 2024 ini memang bukan purna tugas Bukan berhenti tetapi lengser Sebab kalau tidak ada perlawanan rakyat terhadap rencana Kekuasaan Jokowi untuk dipertahankan Baik melalui 3 perude jabatan presiden Atau melalui tunda pemilu Sudah bisa jadi 20 Oktober itu dia masih menjabat sebagai presiden Selanjutnya kenapa kami membuat acara ini Dimana salah satu tuntutannya adalah Seret saudara Jokowi ke penjara Ini banyak yang masuk ke WA Nama-nama yang menyetujui ini seterah air di 570 orang Masih masuk terus tapi tidak saya record Karena sudah masuk pada waktu tanggal yang memang kami tetapkan maksimal tanggal 19 Begitu Itu ada yang minta bahkan bukan seret ke penjara Ada yang minta digantung di Monas bang Jokowi gantung di Monas gitu Ada gantung sampai mati begitu Nah kami tetap menggunakan kaedah konstitusi dalam menetapkan judul Kenapa kita sebut sebagai seret ya ke penjara Karena begini di dalam kuhab Orang yang melakukan kejahatan yang ancaman pidananya Lebih daripada 5 tahun itu bisa ditahan dimasukkan penjara Sementara saudara Jokowi Kenapa kita minta untuk diseret di penjara pasar lengser Yang pertama dia sudah banyak melakukan kesalahan, kejahatan, dan kezaliman terhadap rakyat Jadi ada 3 nomenklatur ya yang dilakukan oleh Jokowi itu Melakukan kesalahan, kejahatan, dan kezaliman terhadap rakyat Salah satu kejahatan yang paling viral di Republik ini adalah kejahatan ijasa Ijasa palsu Dan ijasa palsu itu kalau kita sidik ya dengan pasal 263 KUHP Itu ancaman pidananya 6 tahun Di pasal 21 KUHP ancaman pidana Ada 2 syarat untuk bisa menahan itu Syarat objektif dan subjektif Objektifnya salah satunya adalah jika ancaman kejahatannya itu lebih dari 5 tahun Nah, pemalsuan ijasa yang masuk kategori 263 KUHP Pemalsuan dokumen itu ancamannya 6 tahun Sehingga saudara Jokowi Dodo nanti bisa diseret ke penjara untuk ditahan Dan baru kemudian diadili Yang kedua, kenapa harus diseret di penjara dan ditahan? Karena kita khawatir Jokowi akan melarikan diri Menghilangkan barang bukti Dan melakukan kejahatan itu lagi Dan terbukti kejahatan tentang Menjadi calon presiden yang tidak memenuhi syarat Sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 169 Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu Dimana Kalau Jokowi melanggarnya adalah syarat yang minimum Punya ijasa SMA atau sederhat yang asli Ternyata kekuasaan dia diturunkan kepada anaknya Dan melanggar lagi syarat untuk menjadi presiden Dimana di dalam ketentuan syarat untuk menjadi presiden atau wakil presiden Salah satunya adalah berusia paling tidak 40 tahun Dan Gibran Raka Buming Raka ini kemarin bisa menjadi wakil presiden Walaupun usianya masih bocil Belum 40 tahun, baru 38 tahun Itu membuktikan bahwa ketika kekuasaan Jokowi masih ada Dan dia tidak segera ditangkap Dia melakukan kejahatan lagi Kalau awalnya kejahatan untuk dirinya Yang kedua kejahatannya untuk anaknya Makanya setelah lengser kita minta Jokowi segera ditangkap Diseret ke penjara untuk diadili Kenapa? Karena agar dia tidak melakukan tindak kejahatan lagi Entah kejahatan apa Bukan hanya masalah pemalsuan dokumen Untuk bisa menjadi calon presiden atau wakil presiden Bisa jadi kejahatan yang lainnya yang memang banyak Kemudian Kenapa pula kita minta Jokowi diadili pasal lengser Kenapa tidak sekarang? Sebenarnya kami setuju sekali Kalau sekarang langsung diseret diadili Karena kejahatan itu tidak menunggu lengser Harusnya kalau equality before the law itu berlaku Seorang presiden itu berkedudukan sama Di muka hukum sebagai warga negara Harusnya hari ini bisa ditangkap saudara Jokowi Dodo Kemudian baru diproses Tentang dugaan kejahatan ijasa palsunya Dan berbagai kejahatan yang lain Nanti yang lain bisa menyampaikan Saya fokus ke ijasa palsunya Kenapa? Karena ternyata kejahatan saudara Jokowi Dodo itu Tidak bisa dibawa atau dipersoalkan secara hukum Bukan karena tidak ada perilaku kejahatannya Juga bukan karena tidak ada buktinya Tetapi karena ada kekuasaan dari saudara Jokowi sebagai presiden Yang menghalangi proses penegakan hukum itu sendiri Misalkan kasus ijasa palsu Itu kan bukan deli aduan Kapolri harusnya segera melakukan penyelidikan Oh sudah jelas loh Dan kami sudah bawa bukti Beberapa waktu yang lalu ketua DPR RI Mbak Puan Maharani kan sempat Meminta kepada rakyat yang punya bukti Aspirasi apa tentang pemajulan Jokowi Dodo Bawa ke DPR Kami bawa bukti itu ke DPR Tapi ternyata Kita malah diusir Bang Egi sempat terjatuh itu waktu itu Dorong-dorongan Iya Bang Egi juga titip salam Mohon maaf tadi belum sempat saya sampaikan Tidak bisa hadir karena ada uzur begitu Nah Jadi Kami sudah evaluasi bahwa yang menjadi penghalang proses hukum kepada saudara Jokowi itu Tidak bisa Tidak bisa bergulir Itu karena ada kekuasaan yang menghalangi proses itu Contoh yang sederhananya di Surakarta Pengadilan negeri Surakarta Itu Gosdor dan Bambang Tadi dipaksa Ya Diponis mengedarkan kabar bohong tentang ijasa palsu Padahal ijasa hasilnya tidak pernah ada Itu tidak mungkin kalau tidak ada intervensi kekuasaan Hakim mana yang bisa memfonis orang itu mengatakan Kamu bohong Sementara yang benarnya tidak pernah dihadirkan di persidangan Dan akhirnya Putusan kabar bohong Sesuai dengan pasal 14 Ayat 1 yang tadinya dituntut 10 tahun Diponis 6 tahun itu Dievaluasi oleh pengadilan tinggi Semarang Tidak lagi terbukti kabar bohong ijasa palsu Berarti benar-benar palsu ijasa itu berarti Di Semarang Memang ya Bambang Tri dan Gus Nur tetap diponis Tapi turun menjadi 4 tahun Namun pasalnya sudah dirubah Tidak lagi pasal 14 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 Tentang peraturan pidana tentang kabar bohong bukan Tapi hanya dianggap menyebarkan kebencian permusuhan Berdasarkan sara suku agama ras dan antar golongan Ini pun masih banyak persoalan Sejak kapan saudara Jokowi itu menjadi agama Sejak kapan saudara Jokowi itu menjadi agama Suku ras antar golongan Dia presiden Dan presiden itu adalah lembaga negara yang Hak konstitusionalnya itu rakyat boleh mengkritik Bahkan wajib mengkritik Kalau perilaku presiden itu dikhawatirkan Akan membawa dampak kerusakan Bagi segenap bangsa Indonesia Jadi kritik itu satu sisi adalah Hak Sisi yang lain Kewajiban Hak manakala setiap orang ingin mengajukan kritik Tidak boleh ada yang dihalangi Kewajiban manakala Yang lain tidak tahu kesalahan presiden Dia tahu sendiri dan ini berbahaya bagi seluruh rakyat Maka orang yang tahu kesalahan presiden Dia punya kewajiban untuk mengkritik presiden Dan bukti-bukti itu sudah kami bawa ke DPR RI Jadi yang menjadi soal adalah Bahwa hukum itu produk politik Dan otoritas hukum itu dibawah otoritas politik Maka ketika proses hukum itu tidak dikendaki oleh otoritas politik Hukum tidak akan jalan Sebagus apapun ya narasi pembuktian Sekuat apapun bukti-bukti Sebanyak apapun bukti-bukti yang dihadirkan Kalau gendak politik tidak mengizinkan itu Selesai Dan kejahatan saudara Jokowi ini Sudah tidak bisa kita arsip lagi saking banyaknya Mungkin kalau di print Dokumen kejahatan kesalahan kezaliman Jokowi ini Pahamin ditumpuk di print Ini bisa sampai ke bulan ya Tumpukan kejahatan kezaliman Jokowi ini Iya ke atap lah Enggak ini ke bulan ini Jadi kita tidak butuh astronot lagi pergi bulan Cukup kita tumpuk Kita print dokumen kejahatan Jokowi Iya Ini yang kita mau katakan lagi Sepanjang periode 2 periode Jokowi memimpin Itu kita justru terbelah Mohon maaf Sampai hari ini Tidak pernah ada yang selesai Yang narasi cebong kampret Bahkan belakangan tambah lagi Ada kadron Tidak pernah terjadi Bangsa kita terbelah Ada cebong, ada kampret Malah ada lagi kadron Gak pernah ada masalah nasab itu dipersoalkan Kecuali daerah Saudara Jokowi Dodo Gak pernah ada Ormas itu pecah belah Ini NO kan mau ada Tamar luar biasa Ini daerahnya Saudara Jokowi Dodo Golkar ditebang itu daerahnya Saudara Jokowi Dodo Ya Partai Amanat Nasional dipecah itu daerahnya Saudara Jokowi Dodo Kemarin ada Partai P3 juga menjadi kusut Itu juga karena daerahnya Jokowi Dodo Partai yang baru saja ya bermasalah Sampai Kadin pun Ya ada kudeta Di organisasi swasta itu Gak mungkin terjadi Kalau otoritas penguasa gak menghendaki Itu di era Jokowi Dodo terjadi semua Saya pernah ditanya Bang jangan salah salin presiden dong Kalau ada Ormas, Orpol Itu ada masalah kok yang disalahin presiden Loh saya katakan sederhana Kuncinya ada di penguasa Karena seluruh SK Kepengurusan Ormas Organisasi politik apapun Itu yang dianggap sah Itu adalah yang disahkan oleh Menkumham Kalau partai yang bisa ikut pemilu Yang disahkan oleh Menkumham Kalau Menkumham gak menghendaki Gak jadi itu perpecahan Maka setiap rencana kudeta Baik partai politik Organisasi apapun Orang yang mengkudeta itu Pasti cari restu dulu ke penguasa Begitu sudah dapat restu Proses yang lain itu tinggal Administrasi jalan saja Contohnya Supratman Andi Adgas Ketika mengomentari kasus Pengambilan Kadin Dari Arsat ke Anindia Bakri Dia mengatakan demikian Loh itu kan dinamika internal Bagi kami kewajiban kami Mengarsip dan mengesahkan Hasil Munaslu Kami tidak mau ikut internal Kalau dia tidak mau ikut internal di Munaslu Gak usah disahkan dulu Biarkan mereka bertarung di pengadilan Sampai Inkrah Baru keluarkan SK yang baru Bukan buru-buru disahkan Itu ketahuan Motifnya ini sudah ada kerjasama Dengan kekuasaan Dan gak mungkin bisa nyolong Organisasi tanpa restu kekuasaan Tapi di era Saudara Jokowi Dodo Itu semua terjadi Jadi gantung ganyang Gak pakai seret Seret dulu Nah nanti setelah itu terserah Karena nanti setelah diadili Fonisnya kan bisa macam-macam Ada fonis mati Nanti Bang Ajis bisa bicara Tentang KM50 Yang dalam pelanggaran HAM berat Di Undang-Undang No. 26 tahun 2000 Itu salah satunya bisa dihukum Mati Kalau terbukti Saudara Jokowi Terlibat dalam Proses pelanggaran HAM Ya bisa dihukum Mati Nah yang terakhir Saya ingin sampaikan lagi Bahwa Sepanjang kekuasaan Jokowi Fungsi negara Itu Terdegradasi Yang semestinya negara Itu berfungsi Menjadi pelayan rakyat Kekuasaan itu digunakan Untuk memerintah Dan melarang Dalam rangka Memenuhi hajat rakyat Hari ini kekuasaan Telah dialihkan Menjadi pelayan oligarki Fungsi kekuasaan Memindahkan duit Dari kantong rakyat Melalui APBN Kepada kantong oligarki Contoh yang paling nyata adalah Label PSN Yang diberikan oleh Saudara Joko Widodo itu Tidak lagi untuk Kepentingan rakyat Tapi kepentingan Oligarki Kita juga singgung Nanti Di pernyataan kita Misalkan Di PIK 2 Dan BSD Mana kepentingan negara Di proyek Oligarki Aguan Di PIK 2 ini Juga yang di BSD Tidak ada kepentingan rakyat Kalau Agung Sedayu Atau yang berhimpun Di PANI itu Dapat untung besar Itu dividennya Tidak ada yang masuk APBN Karena dia bukan BUMN Itu murni Proyek Oligarki Korporasi Di bidang Properti Lalu apa Dasarnya Diberi label PSN Dan ketika Menggunakan label PSN Di status Pembebasan lahannya Nanti tunduk Dengan undang-undang Pengadaan lahan Untuk kepentingan umum Dimana Penguasa bisa Ambil paksa Uangnya dititipin Di pengadilan Di pengadilan nanti Bertarung lagi dengan mafia Harganya juga Sekenaknya Semaunya Harusnya Yang PSN itu Proyek memang Manfaatnya Untuk rakyat Misalkan bikin waduk Jembatan Jalan tol Masih mending lah Nah ini properti Dan ini juga aneh Dulu orang yang Mengkritik pindah IKN Katanya Jakarta itu Turun Tanahnya bahaya Nanti tenggelam Kita cari yang selamat Di IKN Nah sekarang Kalau memang Alasan itu Jujur Ngapain Grup-grup properti itu Membangun gede-gedean Di sekitar Jakarta Mereka investasi Mau gusur tanah mereka sendiri Kalau begitu Karena akan tenggelam Buktinya tidak Berarti selama ini Alasan tentang Tinggi tanah Dan sebagainya Itu dusta Intinya Proyek strategis nasional Itu adalah Proyek yang disitakan Oleh saudara Jokowi Untuk memberikan Lapak bisnis Bagi oligarki Yang dijadikan korban Rakyat APBN yang dipakai Kalau mau bikin properti Silahkan saja Tawar menawar Dengan rakyat Tidak boleh pakai Tangan kekuasaan Maksa Digaris Diambil Habis itu Harganya juga Sekenang Berapa? 30.000 50.000 Ini diantara Deret-deret Kekuasaan Jokowi Yang harus Kita Tampakkan kepada publik Jangan masyarakat Menganggap Ini tidak ada masalah Apalagi sampai Di ujung kekuasaan Yang kita menuntut Dia dilengsarkan Setelah lengsar Dia harus diadili Malah ada yang mengatakan Terima kasih Pak Jokowi Sudah membantu Dan seterusnya Ini tidak tepat Juniornya beliau Ini kan menyakiti Kita rakyat Jadi korban Kita tahu Memang ada yang diuntungkan Oleh sodara Jokowi Tapi segelintir Siapa yang diuntungkan Kemarin Yang videonya ada di IKN Ketawa Ketiwi Grup Sinarmas Grupnya Agung Sedayu Grup Cina-Cina itu Sama sih Siapa? Yang dari PDP itu Maruah Rarsirait Itu yang untung beliung Mereka bikin hotel Mereka bikin ini Bikin itu Dapat HGB Puluhan tahun Berapa Pak Gigi? 140 tahun itu Lebih 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 Belanda Daripada Belanda Makanya Ya kayak Apa ya Londoireng Jokowi ini Memecah belah De vide ad impera Sebagian diangkat Sebagian diinjak Mayoritas yang diinjak Yang sedikit Yang diangkat Nah yang diangkat Itu yang kemudian Bicara tentang Kemajuan Prestasi Dan seterusnya Baik Dari saya Itu saja Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton